Dalam kunjungan kerjanya di Desa Eduwisata Sodong, kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang pada Rabu 13 November 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia berupaya mendorong sentra tani di wilayah tersebut untuk pemasok bahan pangan program MBG yang diadakan oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI Prabowo Gibran. Kedatangan Mendes PDT RI di desa tersebut disambut hangat oleh Penjabat Bupati Tangerang Andi Oni dan sejumlah masyarakat dengan memberikan topi rajut dari anyaman bambu. Dalam kesempatan ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto juga menandatangani dan meresmikan Desa Sodong sebagai proyek percontohan pembangunan agrowisata dalam upaya peningkatan kemandirian kedaulatan pangan. Bahkan wilayah desa eduwisata ini juga akan didorong sebagai wilayah yang nantinya akan memasok bahan pangan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Selain Desa Sodong, pihaknya juga akan melakukan pemetaan desa-desa di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk mendukungnya program MBG tersebut. Dan ini luar biasa, saya hakul yakin kalau ini ditata dengan baik ini akan menjadi destinasi wisata, destinasi agrowisata, dan lain sebagainya. Ya gini, jadi misalkan kecamatan ini berapa desa? Oh berapa desa misalkan untuk lumbung padi? Mungkin berapa desa untuk perikanannya? Atau untuk palawijanya? Bisa cabai, bisa kacang-kacangan, bisa itu. Jadi di Mipeng aja, jangan sampai nanti ketika makan siang bergizi itu semua misalkan nanam tomat semua. Orang ngamuk kalau cuma dikasih tomat doang kan? Dan bisa terjadi inflasi. Tapi kalau misalkan ditata, plot ini tomat, plot ini timun, plot ini cabai. Jadi dia saling melengkapi. Dan tidak akan terjadi tumpukan produksi. Nah ini mungkin saya minta itu di Mipeng. Sehingga nanti masing-masing desa itu punya keunggulan. Punya keunggulan untuk menyambut, menyediakan bahan baku makan siang bergizi. Yandri mengatakan bahwa untuk menjalani program pengembangan agrowisata potensi desa ini, pihaknya juga akan meminta kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan swasta agar mendukung segala gerakan serta pengembangan desa tersebut. Yandri menyebutkan desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di tanah air karena lebih banyak penduduk yang tinggal di desa. Oleh karena itu, segala upaya dalam mengembangkan potensi wilayah termasuk membangun agrowisata desa harus dapat diwujudkan sebagai pemasok bahan pangan yang dikonsumsi dalam program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yaitu program Makan Bergizi Gratis atau MPG. Tim Liputan dari Kabupaten Tangerang memberitakan.